Kita pastelkan soal ceritanya di sini, kemudian kita tekan enter, kita tunggu sistem mencari solusinya. Langsung muncul jawabannya di sini sobat sekalian, sekaligus dengan keterangan dan rumusnya. Mantap! Halo sobat youtube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat youtube sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi sebuah informasi, sebuah tips atau sebuah trik bagaimana cara menyelesaikan soal cerita, fisika, kimia, matematika dan lain sebagainya dengan mudah dan tentu saja dengan sangat akurat. Nggak perlu repot-repot lagi menggunakan kalkulator. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, seperti yang kita ketahui, sebenarnya untuk menyelesaikan soal-soal fisika, matematika itu sudah banyak sekali aplikasi ya. Bisa hanya dengan di foto saja, bisa dengan langsung diketikan doang gitu ya. Akan tetapi beda soalnya atau problemnya jika soal yang diberikan itu modelnya soal cerita, kadangkala aplikasi itu nggak bisa menyelesaikannya. Dia bisa menyelesaikan hanya pada saat soalnya itu langsung berupa rumus, misalnya 2x3, nah di foto langsung muncul jawabannya 6 atau sejenisnya. Nah, kalau soal cerita, kadangkala aplikasi masih kebingungan. Nah, kali ini kita akan coba dengan menggunakan aplikasi Canva yang menggunakan sistem AI ya, yaitu sistem yang bisa menyelesaikan soal-soal cerita. Soal sederhana yang biasa pun bisa, soal cerita pun bisa, jadi sangat luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Berikut ini adalah caranya. Langkah pertama, silakan sobat akses canva.com kayak gini, kemudian sobat itu silakan buat account ataupun login bagi yang sudah punya. Setelah masuk ke tampilan kayak gini, sobat pilih bagian ini, DOCS Docs. Jadi kita akan menggunakan Canva Docs ini, kita klik aja, terus pilih yang dokumen sini, kita klik. Kita tunggu sampai tampil dengan sempurna kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengetikkan soal yang kita inginkan, bisa soal matematika, bisa soal kimia, bisa soal umum, dan lain sebagainya. Caranya gimana? Kita tinggal tekan aja tanda plus ini, kita klik, terus kita pilih pena ajaib. Setelah itu, kita tuliskan soalnya di sini. Nah, kita contohkan. Pertama, kita mau cari soal umum. Misalkan ya, kita ingin cari tips ya, tips hidup sehat misalkan. Kita ketikkan aja kayak gitu, tips hidup sehat. Kita tekan enter, maka sistem akan memberikan sebuah jawaban atau solusi dari tips hidup sehat ini. Kita tunggu. Nah, ini langsung muncul sobat sekalian. Saya besarin ya. Ini langsung muncul. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Ada beberapa cara untuk menjalani hidup sehat. Beberapa tips meliputi makan makanan yang sehat, yang bergisi dan mengatur asupan kolori, rutin berolahraga setidaknya 30 menit per hari, cukup istirahat dan tidur, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau soalnya berupa soal umum ya, sobat ya. Sekarang kita coba soal matematika dan soal fisikanya kayak gimana. Saya hapus dulu. Kemudian kita klik lagi yang plus, terus kita pilih pena ajaib. Misalkan kita mau menghitung soal matematika sederhana. Misalkan ya, berapa seribu dibagi dua. Berapa seribu dibagi dua. Ini soalnya nggak genah ya. Harusnya kalimatnya lebih jelas. Tapi kita coba kira-kira sistemnya ngerti atau tidak. Terus kita enter. Ketika kita tekan enter, langsung dia jawab. Seribu dibagi dua sama dengan lima ratus. Mantap ya. Jadi dia langsung bisa. Kayaknya kalkulator udah nggak berfungsi lagi ya. Karena di sini udah langsung bisa nyelesaikan. Oke, kita coba yang lebih sederhana lagi. Bukan sederhana ya, lebih rumit sedikit ya. Misalnya ini ya. Berapa diferensial ya. Diferensial dari 2x. Bisa nggak ya? Eh, sorry. Salah. Ini saya cut dulu. Kita tekan yang plus. Terus kita pilih penajaib. Terus kita pastel yang tadi. Berapa diferensial dari 2x. Kita coba. Bisa nggak kalau soalnya cuma kayak gitu. Diferensial dari 2x adalah 2. Bener ya sobat ya. Karena hasil diferensial dari 2x itu ddx kali 2x sama dengan 2. Bener ya. Jadi dia bisa ngitung kayak gitu sobat. Hasil diferensial integral gitu ya. Kita coba ganti ya. Itu tadi diferensial. Kalau integral. Kita tulis di sini. Berapa integral dari 2x. Kita enter. Bener ya. 2x ini pangkat 2 per 2. Bener ya. X kawadrat tambah C. Dengan C adalah konstanta. Dia bisa nyelesaikan dengan baik dan benar sobat ya. Bahkan saya sendiri biasanya nggak ngerti. Dia langsung ngerti sobat. Wah, pinter juga nih ya. Oke, sekarang kita coba kalau fisika. Nah, misalnya kita bingung rumusnya. Kita tanya rumusnya di sini gitu ya. Tuliskan ya. Tuliskan rumus mencari energi kinetik. Kita enter. Nah, rumus untuk mencari energi kinetik adalah 1 per 2 kali masa kali kecepatan pangkat 2. Oke, langsung muncul sobat ya. Rumus untuk mencari energi kinetik adalah 1 per 2 kali masa kali kecepatan pangkat 2. Oke, kita hapus dulu semuanya. Sekarang kita minta dia nyelesaikan soal. Misalnya ya. Tuliskan. Langsung di situ kita klik plus lagi. Bisa lupa ya. Kita klik plus. Kita ketik. Tuliskan. Tuliskan cara menentukan energi kinetik dari benda yang bermasa 2 kg. Tuliskan cara menentukan energi kinetik dari benda yang bermasa 2 kg. dengan kecepatan misalnya 10 meter per detik. Nah, kita tekan enter. Kira-kira bisa enggak ya? 2 kg kecepatannya 10. Nah, perhatikan sobat. Dia bisa sobat sekalian. Dia langsung berikan jawabannya dengan caranya. Energi kinetik dari benda yang bermasa 2 kg dan bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik dapat ditentukan dengan menggunakan rumus E sama dengan 1 per 2 MV pangkat 2. Dimana M adalah masa benda dan V adalah kecepatan benda. Jadi, apabila angka tadi dimasukkan ke rumus ini, jadinya gini ya. E sama dengan 1 per 2 dikali 2 kilo dikali 10. 2 dibagi 2, bisa 1. 10 pangkat 2, 100. Benar jawabannya sobat. Wah, pinter juga dia ini ya. Oke, mantap sobat ya. Jadi, dia juga bisa nyelesaikan soal-soal kayak gini. Nah, ini tadi kalau kecepatannya langsung diketahui. Sekarang coba kita kasih bingung dia sedikit. Kecepatannya ini dia harus cari dulu. Jadi, kita kasih ketahui nanti perpindahannya sama waktunya. Kira-kira dia ngerti enggak ya? Coba kita hapus dulu ini. Ctrl A. Kita delete. Terus, kita klik plus. Pena ajaib. Nah, kita tuliskan ya. Tuliskan cara menentukan energi kinetik ya. Energi kinetik dari benda yang ber masa 2 kg yang bergerak sejauh 2 meter per detik. Eh, jangan 2 meter ya. Bergerak sejauh 10 meter selama 2 detik. Nah, misalnya kayak gini. Tuliskan cara menentukan energi kinetik dari benda yang bermasa 2 kg. Jadi, masanya 2 kg. Bergerak sejauh 10 meter. Berarti perpindahannya 10 meter selama 2 detik. Jadi, harusnya 10 ini nanti dibagi 2. Dapat 5 ya. V-nya 5. Berarti ya, V-nya 5. 5 pangkat 2, 25. 25. Kira-kira kayak gitu ya. Kita coba. Dia bisa nyelesaikan ini atau tidak? Kita tekan Enter. Biarkan dia cari. Bisa nggak gara-gara ya? Oke, kita tunggu dulu sobat sekalian. Nah, luar biasa sobat sekalian. Bisa. Dia bisa menjawab dengan baik dan benar ya. Energi kinetik dari benda yang bermasa 2 kg dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan energi kinetik seperti ini ya. EK sama dengan 1 per 2 mv kuadrat. Dimana M adalah masa benda dan V adalah kecepatan. Dalam kasus ini, masanya 2 kg. Dan kecepatannya adalah 10 meter dibagi 2 detik yaitu 5 meter per detik. Wah. Dia bisa sampai ngerti kayak gini ya. Menggunakan persamaan di atas energi kinetik dapat dihitung menjadi 1 per 2 dikali 2 kali 5 mv kuadrat 2. Dapatnya 25 J. Mantap sobat. Sobat, gimana menurut pendapat kalian? Dia bisa menyelesaikan soal-soal yang dibuat sedemikian rupa. Nggak cuma soal matematika sederhana, fisika sederhana, bahkan kalau angkanya kasih bulat sedikit aja pun dia bisa. Oke sobat sekalian, terima kasih sudah mampir di video ini atau di channel saya ini. Mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!